kasih plafon seperti ini biar embunnya itu tidak netes langsung ke kain halo selamat pagi sukin enjang sedulur sembung batik nah kali ini pagi ini kita mau bahas tentang atap atap yang cocok untuk batik teman-teman atap yang cocok digunakan untuk proses pewarnaan batik nah disini ada beberapa masalah yang jelas itu masalah yang pertama ini teman-teman masalah yang pertama itu biasanya banyak banyak kendala di efek atapnya nah di tempat membatikan di tempat pewarnaan itu yang dibutuhkan itu pertama atap tidak boleh bocor atap tidak boleh berembun atap tidak boleh dingin karena itu akan membantu lama mudahnya kita sebuah pewarnaan biar cepat kering nah itu nah itu yang jangan sampai ada di atap kita proses pewarnaan terus yang kedua yang kedua itu yang dibutuhkan yang dibutuhkan untuk di sebuah pewarnaan itu kan yang jelas itu atapnya panas karena itu sangat ini membantu pengiringannya itu kan teman-teman terus yang tidak bocor itu nah itu tidak bocor itu ada beberapa masalah nah masalah yang pertama bocornya itu karena rembes dan yang kedua kalau yang kita gunakan seperti yang saya gunakan ini itu berembun teman-teman jadi kalau siang ini oke udah oke udah pewarnaan udah enak untuk pewarnaan tapi kalau untuk malam hari di pagi hari itu biasanya embunya yang tidak kuasa teman-teman embunya yang tidak bisa di maafkan karena kemarin kita banyak gagal banyak masalah disini karena kain yang kita warna seperti ini kita centelin seperti ini atasnya karena berembun kita tesan air ini tes gini nah bagian sini bilang nah itu bikin masalah teman-teman nah itu bikin masalah jadi ini ini kemarin saya punya 3 gaisan punya pikiran ini saya kasih plafon saya kasih plafon plastik yang murah teman-teman yang jelas lebih ekonomis tuh kasih plafon seperti ini biar embunya itu tidak netes langsung ke kain embunya tetap netes tetap netes itu gak masalah tapi netesnya kan ke plastik ini teman-teman netes ke plastik nah sebelum itu netes ke bawah itu nanti siang kan udah panas lagi teman-teman embunya itu udah hilang lagi menguap lagi jadi kegunaan plastik ini saya rasa sangat bermanfaat teman-teman jadi embunya itu netes netes gak sampai ke bawah kena plastik kena plastik itu kan biasanya di pagi hari jam 3 jam 4 pagi embunya pada netes nah nanti jam 9 jam 10 ini udah hilang lagi karena udah ada panas matahari seperti itu ini lebih aman seperti ini karena kemarin kalau kita mau bikin atap mau banti baru ya budgetnya mahal teman-teman kita siasati aja yang lebih ekonomis kita praktekan ini sekian ini nah ini besok rencana yang ini sekalian saya mau buat plafonnya biar lebih ekonomis dan aman ke sebuah pewarna gitu teman-teman oke teman-teman mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman oke teman-teman cukup sekian dulu dari saya tetap semangat tetap berkarya semangat Indonesia terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati